Hai semua kembali lagi bersama gue YPMC Oke temen-temen setelah tim tanker dan tim recovery dihancurkan oleh developer Kagura ya Dengan ada sudden death kemudian recovery semakin di deck race Gue penasaran ya apakah tim recovery defense ya Sekarang di arena masih bisa digunakan atau enggak Ya disini gue bakal mencobanya menggunakan Hayong ya cuy Kita lihat recovery si Hayong ya berguna atau enggak gitu cuy Oke langsung aja kita masuk ke arena let's go Oke guys dan ini dia sekuat yang gue gunakan Di posisi 5 gue taruh si Hayong ya Di posisi 5 gue taruh si Hayong Dia menggunakan double lead turret ya lumayan untuk menurunkan cooldown skillnya ya Oke kemudian pakai double block rate atau single block rate Ya single maka HP terserah kalian adanya apa Kemudian jewelnya pakai biru semua untuk meningkatkan defense-nya Pakai recovery skill kemudian increase awaken yang gauk sama block rate ya Untuk kastisorisnya gue pakai hidden 5 turn yang enggak naik-naik sampai mampus cuy Oke special rate-nya gue pakai resist terhadap jet tebab Kemudian decrease damage dari musuh yang bertipe universal Sama ini harusnya decrease damage dari musuh yang bertipe offensive Kalau sekarang ya karena metanya lagi meta offensive Oke kayaknya udah siap Hayong gue Kemudian di posisi 4 gue bawa si Evan Yang disini Evan sebagai tanker juga Dan juga dia ini sebagai damager gue cuy Ya untuk diawakinin skillnya Karena kalau nggak pakai damager percuma sampai sekarang Oke kemudian bawa si Jahara Ya Jahara ini pure damager ya Skill 1 sama skill 2 nya itu sakit Apalagi awakening skillnya ya sakit banget bisa nge burning juga Kemudian disini di paling depan ya Posisi depan gue bawa si Sijar ya Sijar ini tanker abal-abal cuy Tanker abal-abal Tapi seriusan dia ini kuat banget ya Dan kayaknya dia ini bakal jadi makanannya si Miss ya Bersama yang lainnya Oke dia ini bisa apa namanya Parasit ya Kemudian gue bawa si Orca untuk main counternya Kalau misalkan nggak bawa main counter kayaknya kurang cuy Apalagi bawa Miss Miss modal nge-swap HP musuh doang cuy Soalnya dari damage juga nggak ada Miss gue anjir Misalnya Miss gue ala kadut anjir Nanti gue naikin dulu ke level 48 baru gue bawa arena lagi ya Missnya Oke dan kayaknya cukup sampai disini ya gue pakai counter aja ya Gue pakai counter kemudian pakai critical damage ini critical rate Ya ininya pakai magical attack 20% untuk meningkatin Apalagi untuk meningkatin heal si Hayong ya Oke dan langsung kita masuk ke arena nya Let's go Oke guys gue udah masuk disini Dan di ronde pertama ini gue melawan L2 Leg ya Bukan Yong Leg juga L2 Leg Lelek ya Melawan Lelek disini cuy Gue kira nggak bakal ada yang membawa hero-hero magical Ternyata masih ada yang membawa Miss ya Kelemahan dari hero-hero tanker gue cuy atau hero earth ya Bang kayaknya masih ada yang membawa Miss di jaman di Eka Harusnya lo itu nggak usah bawa Bawa Rin-Rin lagi gitu Miss ya Rin Mungkin gue nggak punya si Rinnya ya Gila ini masih ada yang membawa Rin Anjir Rin ini merupakan tanker killer ya Atau pembunuh hero-hero yang bertipe defensive Seperti Evan, Rudy Terus Sejar dan yang lainnya cuy Tapi jar gue ini lemah banget Udah sekaratul maut cuy Udah sekaratul maut ya Sisi jar gue Tapi nggak apa-apa disini Tenang saja ya Tenang saja Jahara gue disini masih bisa kayaknya Dia mengeluarkan skill bawah disini Dan dibalas lagi sama si Orca musuh Itu bukan Orca gue yang nge skill ya Oke nice Orca du Hmm cakep Jahara gue udah Aktif ya awakening skillnya Dan kayaknya bisa ngebunuh musuh cuy Dan tapi disini masih belum kelihatan Yang fungsi si Hayong Ya Kayaknya dia ini mengeluarkan Apa namanya Ngeheal ya Ketika SP kita di bawah 50% Sekarang kayaknya Kita lihat Oke ya betul ya SP kita di bawah 50% Dia ngeheal dan juga ngehapus debak Mampus Tuh yang debak gue hapus Gue punya 2 hero Kakep Baru dihapus debaknya Dan bener-bener Orca gue mati gitu cuy Soalnya kalo gak mati pasti ngeluarin awal kening skill Takutnya Tapi bisa ngebunuh si Orca duk musuh Ya tuh kan Udah gue bilang Orca ini Besar banget ya Caya skillnya Dikalah ada 3 hero yang awal kening skillnya Aktif ya Malahan Orca yang aktif lebih dahulu ya Dibanding si Jahara Kemudian si Evan gue ya Mampus Orca dua-duanya Tapi kalo Orca kena elektifnya Jadi gak berguna cuy Jadi gak ada main counter gue Uuh Dekat bulu Santai 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 Evan gue masih bisa ya Dan Jangan sampe dia mati Jangan sampe Evan gue mati sama si Rin Kampret Wow yang mati malah si Hayong gue Sekali Sempurin mati Juga emang si Magical ini Emang tanker healer Emang tanker healer Memang ya Gila Hayong gue mati cuy Sebelum pertandingan selesai ya Sebelum pertandingan selesai Dia udah mati duluan Tapi Bagus lah Dia berfungsi tadi ya Untung dia ngeheal sama Ngehapus debak Jadi hero-hero gue gak mati Sampai Gue pedangnya panjang amat Gak ada takut-takut Hmm Cakep Makan nih Gurydus lu Dua hero Kena bleeding Ya Aduh Cok Evan musuh pasti ke trigger Ini Evan musuh pasti ngeluarin sealnya Tidak juga Ya tidak juga Yang decres attack Malah Si S Hubat Si Gurydus musuh ya Sedangkan Punya gue masih belum Yang decres attack si hayongnya cuy nice parasit masuk ke parasitnya baru parasit masuk ke si elin dan tidak dihapus ya pinter tapi jahara gue pinter di battle kali ini jahara gue pinter ketika apa mengembangkan siungnya hapus debap dia masuk ya dengan menggunakan depres dependent cuy luar biasa jahara gue cuy luar pengennya lho soalnya nggak pakai rasa terhadap priging debap sih muntung sih war kadut musuh yang dari tadi yang spam skill terus dari tadi seriusan war kadut musuh kan baik-baik banget cuma nge-conter doang ya dan jadi dia hayong gue berfungsi lagi ya dia nge-heal sama nge-hapus debap tapi healnya kecil banget seriusan padahal di musuh nggak ada Chris ya tapi ada alien kayaknya ya mampus kayaknya Oke langsung kayaknya mati nih Orca bukan Orca ya Orca udah pasti mati Orca musuh sama jahara kayaknya mati ya Oh enggak masih selamat Wah gue meremehkan ini cuma ya gali-gali membunuh orkadut gue ya dan si hayong gue kembali terkena priging debap tapi evan tuh masih hidung tenang saudara-saudara 180 ribu tuh bisa si gelidus level 40 ya di flash attack lagi sama gelidus terus-terusan atyek gue di deathless mana nggak ada sakit-sakitnya mampu sudah oke nice dibalas lagi oleh si hayong gue dia juga pengen nge-deckless attack nih mama sama-sama di deathless attack dulu ya kecil-kecil ya oke oke alam mati jarak gue jangkitnya ini nggak ada damager lagi gue sisa si sijar doang main parasit ya kemudian si evan main tank tanker tankeran ini sampai mati nih wah mati kena ekipai gue ketiga nih tuh masih selamat untung evan gue masih selamat ya dan sijar gue juga masih selamat nggak kena ekipai nggak masuk ekipai nya oke ayo berjuang berjuang think tanker oke mampus kena ekipai aduh evan nya awakening skill lagi aduh bahaya mati kena block untungnya berkat pasif dari si hayong yang ningkatin block rate ya ini awakening skillnya ningkatin block rate kalau nggak salah ya kita lihat oh ningkatin defense sama alepiateth ya oke nice wuh oke di acak gelidusnya wuh ya kena preging debuff lagi ini mah kena preging debuff lagi wih oh nggak evan nya mampus evan nya selamat ya ayo evan skill atas nice evan nya udah skill atas disini cuy ya jadi debuff nya dihilangin dari si hayong muda-mudian hayong gue ngeheal tapi jangan berjutan jangan dulu please please nice hayong ngeheal hayong oke nice hayong gue ngeheal huuh berguna juga hayong disini cuma 4000 doang healnya cuma 4.000 doang gila ini bengemer kagura nih hampret banget ngebumu oke nice mudah-mudahan parasit disini jalan masuk ke cuy gila debet cuma 1.500 wih cakep ayo evan ayo evan evan gue skill bawah evan nice gini balok sama evan juga nih wih doang bisa gue juga bisa gila gak ada damage sama sekali ya wuhh sisa si sijar nih main parasit bisa gak sijar aduh cuy gila nih masih ada aja masih ada aja tim tanker nih masih ada aja cuy tenang 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 masih bisa nih kan masih bisa untuk menangkap pertandingan cuy mati sudah Aduh, bahaya, bahaya, gila, ayo Sejar, please Sejar, bisa, bisa menangin Sejar Parasit masuk, mampus, mampus, epannya mati, bentar lagi cuy, epannya mati Mampus, 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 kena parasit Oke, paduan yang sangat komplit dari si Sejar dan juga si Hayong yang ngeheal terus Hayong cepet, 4.000, anjir, cukup kuat apa, heal 4.000 Wah, kena, aduh, mati, nah sudah, please, 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 parasit, mampus Oke, kayaknya gue bisa, kalah ya, si Gearsnya kayaknya kalah sama parasit si Sejar Dan kena block terus ya Gila, lo, ayo, ayo, Sejar gue taming-nya taming badak, bro, cuy Sejar-nya taming badak, ayo, mampus Oke, skill bawa lagi Sejar, nice shoot, nice shoot Sejar, udah jarang banget gue ngeliat Team tanker atau pertandingan sampai menit ke-5 cuy, jarang banget Sekarang 3 menitan lah, 3 menit sampai 4 menit gitu pertandingan sudah berakhir Oke, nilis percuma, lo mau ngeja betapa lo mati, lo mati, mampus Matinya kena refleks sama kena parasit ya Oke guys, jadi mungkin untuk battle-nya gue cukupin sampai disini dulu Yang menggunakan team tanker, ya itu dia, gila sih Ini bener-bener sesek nafas, cuy Bener-bener sesek nafas menggunakan team ini ya Jadi jangan coba-coba deh kalau itemnya belum bisa ya Karena team tanker itu maksimalin item dulu baru bisa main team tanker, cuy Oke, jadi cukup sampai disini, thanks for this video, see you guys Sub indo by broth3rmax